Tapi maaf, kadang-kadang itu begini, saking sayangnya Allah kepada anda, kasih ruangan luas, kamar banyak. Masya Allah, di rumah anda ada ibunya, ada anaknya, ada asisten rumah tangganya. Kenapa memilih sholat masing-masing? Ibu di kamar ini, anak kamar ini, asisten rumah tangga kamar ini, kenapa gak ngumpul satu tempat sholat berjamaah? Anda jadi imam, yang lain jadi makmum. Pahalanya 27, bu. Antum juga teman-teman. Anda di kantor tidak menemukan masjid. Tidak harus nanti sholat sendirian, ajak teman anda sholat bareng-bareng. Pahalanya banyak. Tapi kalau anda bisa ke masjid, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Lihat kalimatnya, di Riyad Salihin, dari 1896 hadis, bab pertama, hadis nomor 10, posisi paling kiri, sebelah bawah. Masya Allah. Lihat kalimatnya, dari Abu Hurara, di Allah Ta'ala Anhu. Salat seorang lelaki itu, salat seseorang yang tunaikan berjamaah di masjid. Itu lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan sholat yang ia tunaikan. Baik di tempat dia bekerja, suh itu jangan diartikan pasar. Jangan suh diartikan pasar. Bisa tempat beraktifitas. Rijalul aswak kebisnis. Lihat. Lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan yang ia tunaikan di tempat kerjanya atau di rumahnya. Bina Anwa Isshina derajah. Belum berangkat saja, sudah mendapatkan lebih daripada 23 derajat. Belum berangkat saja. Jadi kalau ada orang, misal, memilih sholat di kantor dengan kawan yang berjamaah, dibandingkan dengan orang yang baru pengen ke masjid, itu kalah pahalanya dengan orang yang baru pengen ke masjid. Baru mau tuh. Antum samping rumah, milih sholat di rumah. Berjamaah di rumah, misalnya. Padahal bisa ke masjid. Itu kalah sama orang yang baru mau ke masjid. Baru pengen ke masjid. 23 derajat lebih. Bahkan masjidnya saya 25. 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Masya Allah. Sayangan tuh. Kalah sama orang yang baru pengen saja. Tapi jangan salah membaca. Kalau begitu besok saya pengen aja. Pengen, 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 tidak. Yang disebut disini keinginan untuk kuat mengerjakannya. Itu baru berangkat. Baru mau. Ketika dia berangkat, Yang demikian itu kalau bisa dilakukan, Dia berwudu sebelum berangkat. Di sunahnya kalau ingin ke masjid, Wudunya jangan di masjid sunahnya. Dari tempat berangkat. Kecuali kalau sahabat seperti serang. Gak ada masalah. Tapi kalau anda bisa lakukan, Anda wudu dulu baru berangkat. Kalau bisa seperti itu, Masya Allah. Bima makna. Setiap langkah pertamanya mengangkat derajat istri Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah selanjutnya, Menggugurkan dosa-dosa yang kita bawa. Yang kecil. Jadi begitu anda berangkat, Derajat diangkat. Dosa dihapuskan. Masya Allah. Ke masjid, Pak. Makanya sayang kalau anda gak berangkat. Dengan banyak orang. Rugi. Coba teman-teman bayangkan ya. Ini rumah anda. Ini masjid. Jaraknya dekat cuma 10 meter. Yang jaraknya 1 kilo. Dia gak punya sepeda, Gak punya motor, Gak punya mobil. Jalan kaki ke masjid, Pak. Gini. Ada yang cuma 10 meter. Sepeda ada. Motor ada. Mobil ada. Bahkan yang paling menarik, Speaker masjid ke rumah anda begini. Loh Allah, belum mau ke masjid juga. Apa anda butuh jembatan dari rumah ke masjid? Ini nih. Anda akan ditanya gitu kan. Dan pahalanya banyak. Barangkali saking sayangnya Allah kepada anda sudah puluhan. Kamu harus tingkatkan pahala. Kemarin-kemarin kamu tuh jauh. Dan nyanyi badan. Didekatkan rumahnya ke masjid supaya banyak dapatkan pahalanya. Jalan. Yuk. Ini baru yang pokok. Selanjutnya, saya akhiri dulu disini. Kita coba lihat pertanyaan. Nanti kita coba selesaikan dulu. Karena kita mesti bersiap untuk sesi yang selanjutnya. Teman-teman, fokus ya. Dan mirsa dimanapun anda berada. Ya, pradikan. Antum keluarkan semua jenis sholatnya selain yang fardu. Karena fardu itu standar. Biasa. Maka mulai sekarang keluarkan jenis sholat tambahannya. Sunnahnya. Ayo malam keluarkan. Kemarin yang ikut di Al-Murabi sudah tahu kita. Malam itu ada sholat tahajud. Ada qiyamulail. Ada witil. Karena itu turunkan menunya. Turunkan menunya. Masya Allah. Malam ini ada tahajud. Ayo rencanakan. Awas hati-hati. Rencanakan untuk tahajud. Kita sudah sepakat. Harus lebih daripada yang biasa. Di atas standar. Kemarin gak tahajud. Sekarang tahajud. Rencanakan. Bangun jam berapa tunai kan. Lihat bagaimana sifat tahajud Nabi. Mesti beda dari sebelumnya. Ingat ya. Ingat betul ini. Kalau antum tidak tahajud malam ini. Antum belum tentu hidup di malam besok. Anda tidak sholat malam ini. Belum tentu dapatkan besok. Karena itu rumusnya ketika Allah berikan kesempatan di waktu itu. Kerjakan. Jangan tinggalkan. Selama anda bisa mengerjakannya. Tuliskan di dinding anda. Kamu gak bangun. Besok mungkin kamu meninggal. Tuliskan. Jelas? Rencanakan. Kalau yang belum pernah mulai. Jangan maksa dulu. Jangan maksa. Standar Nabi. Biasanya rata-rata 11. Kalau di rumah Sayyidah Aisyah. Di rumah Sayyidah Maimunah. 13 rakaat. Maka jangan dulu memaksakan seperti Nabi. Kalau belum pernah tahajud. Rumus Nabi nya di hadis muslim. Nur hadis 749. Mulai dengan 2 rakaat dulu. Solatul laili. Methna-methna. Solat malam itu tunaikan 2 rakaat. 2 rakaat. Bangun. 2 rakaat dulu. Kalau 2 rakaat itu pun bangunnya terlambat. Menjelang fajar. Dekat-dekat ke fajar. Tutup segera dengan witir setra rakaat. Desa witir. Jangan maksa dulu. 2 rakaat dulu. Anak-anak bangunkan. Ayo. Dibiasakan. Mulai dengan 2 rakaat dulu. Jangan bebani mereka. Dek. Kita harus membiasakan seperti Nabi. Sunnah Nabi 11 ya. Kuatkan dirimu. Kuatkan dirimu. Masya Allah. Begitu 11 rakaat besoknya gak mau tahajud lagi. 2 rakaat. Nih. Sudah nikmat. Dia nyaman. Berikan pujian. Adek itu luar biasa. Papa dulu. Waktu seperti adek. Belum bisa bangun seperti sekarang. Masya Allah. Adek luar biasa ya. Pasti disayang sama Allah. Lihat besok. Kalau Allah sudah sayang. Pasti Allah berikan banyak hadiah. Antum beli hadiah. Kasihkan. Besoknya 4 rakaat. Masya Allah. 6 rakaat. 8 rakaat. 10 rakaat. Witilnya 1 rakaat. 11. 8 rakaat. Witilnya 3 rakaat. 11. Hikmat. 11 pun jangan dulu persis sama pengen kaya Nabi. Biasa dulu. Nabi itu 11 rakaat. Kata Sayyidah Aisyah. Jangan tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya bacaannya. Masya Allah. Ternyata. Al-Mughirah bin Shu'bah penasaran. Bersama Khudhaifah al-Yamani. Bersama Abdullah bin Mas'ud. Ketiganya. Rida Allah. Ta'ana anhum jami'in. Mengikuti Nabi satu kali. Solat di belakang Nabi. Bagaimana si solat malamnya Nabi? La hawla wa la quwwat sayyidah billah. Bermakmum di belakang. Rakaat pertamanya. 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan selesai. Nyambung ke Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku. Nyambung ke An-Nisa. 176 ayat. Baru ruku setelah An-Nisa. 176 ayat. 5 juz buat halaman. Nabi Rasul orang paling taqwa dekat dengan Allah. Rakaat pertama solat sunnahnya tahajud. 5 juz 4 halaman. Besoknya. Hudhaifa al-Yamani. Al-Mughirah bin Syubah. Abdullah bin Mas'ud. Tidak ikutan lagi. Bukan karena capek. Bukan. Mereka sudah terbiasa. Bahkan kata Imam An-Nawawi. Sepeninggal Nabi SAW. Ada yang bahkan sampai hatam Quran tahajudnya. Ada. Itu disebutkan di At-Tibyan. Fi Adab Hamalatil Quran. Yang ceritakan Darul Qutub Al-Islamiyah. Warna merah barun. Di halaman 38. Paragraf pertama. Posisi paling kanan sebelah atas. Bari 1 sampai 2. Kata Imam An-Nawawi. Tidak sedikit sahabat. Tapi seperti Ufman bin Affan. Abdul Rahman bin Awuf. Tamim Ad-Dari. Bisa menunaikan tahajudnya. Sampai hatam Quran. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud. Bukan tidak bisa lama. Saya itu sering menduga-duga. Kapan Nabi Rukunya nih. Saking bagus dia bacaannya. Sekarang tidak. Eh bukan. Sekarang tidak. Eh bukan. Saya khawatir tidak khusyuk kalau mengikuti ini. Maka dirubah caranya. Maka kita pelan-pelan. Tidak usah 5 ayat dulu. Tidak usah 5 ayat dulu. Rakaan pertama. Setelah nikmat tambah lagi. Nikmat tambah lagi. Ini manhaj. Saya pernah ngimami di Bekasi. Salah satu kota. Tempat di sana. Ada sholat khusuf. Kurahana. Itu pecinta sunnah luar biasa itu. Saya katakan. Masya Allah Bapak Ibu. Hari ini ada pahala banyak banget. Sholat khusuf tidak setiap hari. Pahlanya banyak. Kita harus tunaikan. Supaya mendapat pahala-pahala kebaikan. Sesuai contoh Nabi. Saya mau sampaikan dulu sebentar. Ingin seperti Nabi persis atau mirip-mirip dulu. Semangatnya luar biasa. Ustaz. Seperti Nabi kita tunaikan. Kita contoh beliau. Baik insya Allah. Tapi saya mau ajarkan sebentar. Sebagai informasi. Sholat khusuf itu nanti dua kali ruku. Dua kali sujud. Dua kali ruku maksudnya. Ruku pertama setelah baca surat. Ruku bangkit lagi. Baca surat lagi. Ya. Jadi artinya nanti dua rukat. Ada empat surat yang dibaca. Kalau ingin persis seperti Nabi. Mohon izin. Surah pertama saya bacakan Al-Baqarah sampai selesai. Yang kedua Ali Imran sampai selesai. Ketiga An-Nisa sampai selesai. Yang keempat baru sabihin semarabikal Allah. Tanpa saya tanya lagi. Hampir semuanya angkat tangan. Ustaz. Mirip-mirip Nabi aja. Jadi teman-teman jangan dipaksakan dulu ya. Malam ini bangun. Terus besok keluarkan. Ada sholat sunnah apa besok? Ya. Sebelum subuh. Ada dua rakaat fajar. Setelah subuh ada syuruk. Ada duha. Ada qabliyah. Ada ba'diyah. Kemudian sholat mutlaknya. Sholat tuduh dan sebagainya. Keluarkan semua menunya. Bikin di rumah anda. Siapkan catatannya. Mulai besok. Kita punya resolusi yang terbaik. Kita harus jadi lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sepakat? Baik. Ini baru sholat. Nanti saya berikan tugas pada kita semua. Tugas kita keluarkan setiap ada kata iman. Di situ kita bisa temukan kalimatnya. Ya. Kalau ingin gampang. Ingin gampang. Terakhir. Kalau anda ingin amalan yang satu kali dikerjakan. Semuanya bisa didapatkan. Sekali mendayung. Dua tiga amal bisa terlampaui. Ada satu rumus. Puasa. 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 Dan kalimat puasa di Quran dibuka dengan kata iman. Quran surah kedua, 183. Posisi paling kini sebelah atas. Ya ayyukan ladhina amanu kutiba alaikumus. Siam. Walaupun ini menunjuk pada Ramadan. Lihat kaitannya dengan rajab. Para ulema dulu. Sahabat, tabi'in. Itu sudah membiasakan untuk mengerjakan puasa. Pada bulan-bulan al-haram. Ini bukan cuma rajab. Dhul-Qi'dah puasa. Dhul-Hijjah puasa. Al-Muharram puasa. Rajab puasa. Mereka mulai tingkatkan. Kenapa puasa? Saya akhiri. Karena puasa ini satu-satunya amalan. Yang saat dikerjakan bisa mendatangkan amalan yang lain. Plus menutup maksian. Menutup pintu maksian. Anda tidak puasa. Ketinggalan sholat fardu perasaan biasa. Tapi kalau sedang puasa. Ketinggalan sholat sunnah gak enak kan dah. Anda tidak puasa. Belum tentu bisa baca Al-Quran. Tapi saat Anda puasa. Umumnya mau baca Al-Quran. Anda tidak puasa. Jalan. Ada orang minta-minta. Belum tentu diberi. Di depan mata. Anda puasa. Tidak ada di depan mata. Dicatat oleh Anda. Anak yatim ada di mana. Fakir miskin di mana. Silahkan cek. Bukankah saat Ramadan Anda melakukan itu? Puasa umumnya begitu. Makanya ketika Anda membiasakan puasa. Amalan ini akan datang. Dan hebatnya. Puasa. Satu-satunya amalan. Yang bisa menghambat maksiat. Mau bohong. Anda tidak akan lakukan. Tahan-tahan itu. Akhi. Kemana kemarin. Saya cari-cari. Habis maghrib deh saya jawab. Habis maghrib tuh. Masya Allah. Habis maghrib lupa. Tahan sama dia. Umumnya tidak mau batal puasanya. Dia tahan-tahan tuh. Masya Allah. Di coba kerjakan ya. Kerjakan. Ada tuntunannya. Tapi tidak harus Anda. Menjadikan tuntunan berdasarkan hadis yang palsu. Yang palsu. Yang bukan cuman lemah. Palsu. Banyak berada di bulan Rajab itu hadis-hadis palsu. Khususnya tentang puasa. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab mendapatkan pahala sekian. Dua hari pahala sekian. Tiga hari sekian. Satu pekan dibukakan pintu surga. Tujuh pintu untuknya. Delapan hari dibukakan. Ditutup delapan pintu neraka dadinya. Pernah dengan hadis ini? Masya Allah. Itu sih tidak palsu ya. Tidak palsu yang itu. Palsu banget. Jadi. Mohon maaf. Boleh puasa. Tapi jangan menyandarkan pada ketentuan yang tidak benar. Mulai besok silahkan. Senin saya puasa. Yang sudah biasa Senin. Kamis puasa. Ayim ulbid sudah lewat. Tambah puasa Daud. Boleh gitu kan? Sehari puasa. Sehari tidak. Dan seterusnya. Nabi Daud juga. Luar biasa ya. Ada pujian-pujian. Tapi jangan terapkan rumus. Misalnya dengan nama yang sama. Tapi salah praktikal. Oh saya juga besok. Bukan cuma puasa Daud. Shalat Daud juga saya kerjakan. Masya Allah. Subuh shalat. Duh tidak. Masya Allah. Salat pagrib tidak. Masya Allah. Nabi Daud juga shalat. Dulu ada shalat Nabi Daud. Tapi tidak seperti itu. Lain ya. Zaman Nabi-Nabi dulu shalat. Semua shalat. Shalat itu semua ibadah universal. Ya. Semua shalat. Nabi Zakaria shalat. Quran shalat 3. 38-39. Nabi Isa shalat. Quran shalat 19. Ayat ke 31. Nabi Ismail shalat. Quran shalat ke 19. Ayat ke 55. Ini ada Nabi Muhammad sampai Nabi Adam AS. Semua shalat. Ya. Muhammad bin Abdullah. Bin Abdul Muttallib. Bin Hashim. Bin Abdu Manaf. Bin Kusay. Bin Murab. Bin Kilab. Bin Kaab. Bin Ghalib. Bin Fihir. Bin Malik. Bin Nadar bin Kinala bin Khazimah. Bin Mudrika bin Ilyas AS. Bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Bin Adi bin Andri bin Muqawam. Bin Nagur bin Tari bin Ya'ruf bin Yastuf bin Nabit. Bin Ismail AS. Bin Ibrahim AS. Bin Azar bin Nagur bin Abdu bin Kinan. Bin Arfahshad bin Sab bin Nuh AS. Bin Mihleim Matushala bin Kinan. Bin Nus bin Tiz bin Adam AS. Semua Nabi itu shalat. Nabi aja shalat. Masa kita enggak? Jelas? Taip. Disilahkan. Mulai besok perbaiki. Saya jawab ini dulu sedikit. Setelah itu kita coba akhiri dulu. Supaya nanti ada sesi terakhir besok. Dan banyak hal spesial besok nanti di Al-Rahman. Di Kota Baru Parahyangan InsyaAllah. Saya jawab dulu. Ini beberapa bagian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kusahab Wabarakatuh. Pinjam uang di bank atau koperasi. Ada yang bilang riba dan halal pun. Tanpa Ustaz. Mana yang benar? Baik. Antum bisa lihat. Kalau sistemnya dibenarkan oleh agama halal. Kalau tidak dibenarkan ya halam hukumnya. Karena pinjam-meminjam pun diatur dalam agama. Nabi aja pernah minjam? Pernah. Pernah minjam Nabi. Bahkan sama orang Yahudi. Dan ketika ditagih kasarnya luar biasa. Kan? Ya sampai Umar Marah. Kata Nabi biarkan aja itu hak dia untuk menagih. Berikan bagiannya. Jadi pinjam-meminjam ada. Utang pihutang ada. Ayatnya ada di Quran. Surah kedua. Dari ayat 280 sampai 282. Posisi paling kanan sebelah bawah. Sampai kiri atas sampai dengan bawah. Ada. Jadi kalau hukumnya diatur oleh agama. Sesuai dengan itu maka dibenarkan. Tapi kalau di dalamnya ada hukum-hukum yang melanggar agama. Seperti riba. Dikan? Tidak diperkenankan. Tidak boleh hukumnya. Bahkan ada ayat turun di situ. Quran surah kedua. Ayat 275 sampai 279. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sholat tahajud sekaligus membaca mushaf. Maksudnya mungkin sholat sambil membaca mushaf. Teman-teman ini ada keringanan di sini. Jadi kalau anda tunaikan sholat sunnah. Yang sifatnya sendirian. Atau anda berjamaah tapi menjadi makmum. Maka itu masih boleh anda. Fleksibel sifatnya. Boleh. Anda pegang mushaf misalnya. Boleh. Ya untuk sekedar memperlukan kenyamanan dalam bacaan. Atau dengan tujuan meningkatkan bacaan. Atau meningkatkan hafalan. Itu boleh. Tidak ada masalah. Dengan catatan mushaf yang anda gunakan. Tidak mengganggu kehusuan anda dalam sholat. Anda mau sholat mushafnya yang gede. Misalnya begini kan. Pegang begini. Berat. Pegang dua kan. Mau ruku. Nyimpan lagi. Susah. Cari halaman. Sulit. Nah itu tidak diperkenankan. Termasuk jangan usahakan yang ada perjemahan dia. Yang mushaf bahasa Arab saja. Bahasa Arab. Tapi kalau anda menjadi imam posisinya dalam sholat perjamaah. Anda jangan gunakan itu. Karena syolat menjadi imam itu hafal bacaannya. Kalau belum hafal jangan jadi imam. Oh asap ya itu jadi bencana bagi makmum nanti. Lihat tuh. Imamnya aja nyontek. Apalagi kita. Masya Allah. Ada aja yang begitu tuh. Masya Allah. Salahkah saya biar saya teringat kesalahan saya terhadap ibu. Saya menangis. Tetapi ketika melihat sosok seorang bapak. Yang dulu menyakiti saya dan keluarga. Saya marah dan menyimpan rasa dendam. Bagaimana sikap saya terhadap bapak yang punya sikap buruk itu. Teman-teman antum gak akan ada. Kalau gak ada bapak antum. Gak akan ada. Apa faedahnya anda marah? Manusiawi anda punya perasaan itu. Karena setan mendorong anda untuk berbuat buruk. Ada nafsu di dalamnya. Marah itu kan bagian dari nafsu. Sedangkan nafsu mengarahkan pada keburukan. Quran Surah 12 ayat 53. Posisi paling kini sebelah atas. Saya gak bisa menjadikan diri saya suci. Karena nafsu itu mengarahkan pada yang buruk. Tidak ada manusia yang sempurna. Termasuk orang tua. Mungkin pernah berbuat salah dalam kehidupan. Tapi sebaik-baiknya orang yang salah adalah bertobat. Maka tolong bantu ayah anda untuk bertobat. Doakan beliau. Daripada anda merespon dengan cara yang buruk. Doakan. Tabayyun dulu tanyakan. Masya Allah ayah. Yang lain pernah berbuat baik. Kenapa ayah begini? Tapi cara masuknya dengan berdoa dulu. Ya Allah lembutkan hatinya. Barangkali pahala anda ada di situ. Pahala anda ada di situ. Ladangnya ada di situ. Doakan. Respon dengan kebaikan. Arahkan. Mohonkan kepada Allah. Bahkan Masya Allah indah sekali ayat di Quran itu. Banyak ayat. Apalagi kepada ibu. Kalau anda sedang tidak suka dengan sikap orang tua. Bahasa Qurannya, isyaratnya. Coba bayangkan kebaikan orang tua yang mungkin belum pernah anda rasakan. Sebelum anda tiba di dunia ini. Bahkan saat anda dilahirkan. Quran surah ke-31 ayat 14. Bahkan sampai 15. Di posisi paling kiri sebelah atas. Ya Masya Allah. Kami wasiatkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau anda sedang tidak enak pada orang tua. Misal pada ibu. Coba bayangkan bagaimana ibu susahnya mengandung anda. Masya Allah. Ibu cuma 9 menit. Memberikan nasihat pada anda. Kesalnya luar biasa. Anda itu dibawa kemana-mana selama 9 bulan. Tidak pernah keluar kesah. Dibawa terus. Tidak pernah disimpan. 9 bulan itu. Kemana-mana. Masak dibawa. Tidur dibawa. Meringkanan susah. Meringkiri sulit. Demi anda apa? Tiba-tiba ketika dilahirkan. Baru 9 hari. Anda sudah begitu. 9 menit. Sudah kasar sikapnya. Bukankah imam kita bacakan tadi. Di sholat maghrib tadi. Membacakan kurang surat 17. Ayat 23 sampai 25. Polisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Itu isyarat teman. Saya coba bangunkan. Dan di padar respon dengan keburukan apa faedahnya? Ayah anda menyakiti anda. Anda balas dengan celahan. Bukan menyakiti juga. Jadi apa bedanya anda dengan ayah anda? Coba bantu ayah anda menuju surganya. Hilangkan keburukannya. Doakan beliau. Mungkin disitu faedahnya. Tidak dititipkan anda. Menjadi anak ayah anda. Kecuali mungkin kesolehannya anda pada anda. Bertaqolah kepada Allah SWT. Apakah boleh menggulung celana saat sholat supaya tidak isbal? Boleh. Tapi akan lebih baik kalau anda bikin saja langsung daripada banyak digulung. Itu saja persoalannya. Tapi isbal ini anda harus teliti lagi. Jadi hadis-hadis tentang isbal ini. Itu yaktilaf di kalangan ulama. Tapi sebanyak-banyak hadis yang tersimpulkan dalam tiga hal. Tiga hal. Nanti kita bahas dalam fikir yaktilaf. Yang di KBP itu. Tiga hal. Satu. Hadisnya menunjukkan kepada ketawabuan. Rendah hati. Karena di Arab itu dulu sampai sekarang. Kalau ada orang yang menunjukkan kesombongan. Karena meningkat setelah hidupnya. Baik dari hartanya. Ataupun kedudukannya. Maka di antara cirinya. Kalau laki-laki dia gunakan pakaian yang cukup longgar ke bawah. Musbil. Melebihi batas mata kakinya. Silahkan anda cek tuh. Raja-raja. Apa-apa macam-macam. Umumnya pakaiannya akan begitu. Bukan berarti sombong. Bukan. Ada yang menunjukkan bahwa status sosialnya tinggi. Beda. Kalau perempuannya dia gunakan perhiasan yang berlebihan. Gelangnya dia pakai. Di tangan. Di kaki. Kalau jalan. Kici-kici-kici-kici gitu kan. Nah itu. Terdengar bahwa dia sedang meningkat status sosialnya. Tiba-tiba. Nabi sedang kumpul. Lewat orang. Pamer. Ingin menunjukkan diri bahwa saya sedang naik di status sosialnya. Kata Nabi keluar kalimat. Orang yang pakaian yang melebihi batas mata kakinya. Tempatnya di neraka. Di neraka tempatnya. Abu Bakar itu terkejut. Karena pakaian beliau itu di bawah mata kaki. Fisiknya itu kurus Pak. Seperti saya lah gambaran begini. Sering melorot gitu kan. Sering di bawah begitu. Nabi sebelumnya gak pernah bicara begitu. Gara-gara kasus orang ini lewat. Nabi keluar kalimat begitu. Abu Bakar klarifikasi. Rasulullah bagaimana saya ini? Saya sering melorot di bawah mata kaki. Bagaimana? Kata Nabi kamu tidak. Di sampingnya ada Ibn Omar. Masih kecil. Belum paham kalimat ini. Apakah ini bahasa kiasan? Majasi? Atau bahasa langsung. Hakikatnya. Kata Nabi Ibn Omar. Hei Ibn Omar. Jangan sombong. Seperti orang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Seperti orang tadi. Lewat dengan sombongnya. Orang yang sombong seperti itu. Khaila. Karena sombong. Femak'aduh finnar. Bima mana? Maka tempatnya di neraka. Maka ditafsirkan oleh kalangan ulama yang pertama. Yang dimaksudkan. Isbal di sini adalah hadith. Untuk menjaga diri. Supaya tetap tampil tawadu. Jadi kalau antum misalnya celananya tidak isbal. Sombong juga. Neraka juga tempatnya. Sama saja. Kadang-kadang kan yang repot celananya tidak isbal. Mulutnya isbal. Begitu lewat. Lihat tuh. Ah gulung. Kayak tidak ada gunting saja di rumahnya. Tuh antum tuh. Neraka juga tuh. Hati-hati. Yang kedua isbal itu menunjuk juga. Pada kehati-hatian dalam ibadah. Hati-hatian. Dulu pernah terjadi seorang sahabat sholat. Kata Nabi. Allah tidak terima sholat orang yang celananya kepanjangan. Faliya tawadu maka wudhu lagi. Dia wudhu lagi. Balik lagi. Sampaikan lagi. Sampai tiga kali. Setelah tiga kali dia sholat. Nabi tidak menegur lagi. Perhatikan. Ini sering hadis ini digunakan. Oleh sebagian orang untuk menunjuk dalil. Tuh kan. Sholatnya aja gak diterima. Tapi orang ini tidak mendalami mana hadisnya. Salah kesimpulannya. Salah. Saya pernah diberhentikan di Bekasi. Setelah sholat subuh. Ngimami celamah. Mau masuk ke mobil. Dipotong di tengah jalan. Oleh dua orang. Tokoh. Satunya sekretarisnya. Ustaz. Mohon maaf saya ingin tanya. Menurut Ustaz bagaimana hadis tentang Allah tidak menerima sholat yang celananya isbal. Masya Allah. Maksudnya Ustaz telahnya kepanjangan. Soalnya kita gak diterima tuh gitu kan. Dengan bahasa yang lain. Oh akhir kanim. Hadisnya disini kan. Oh iya di hadis sholat Ustaz. Taib. Saya punya beberapa pertanyaan saya bilang. Sebelum kita simpulkan. Satu. Bukankah Nabi di hadis itu menyuruh untuk wudhu lagi orang itu? Iya Ustaz. Baca hadisnya? Iya Ustaz. Pertanyaan saya. Kalau yang salah celananya kenapa disuruh wudhu? Harusnya ganti celana. Kalau yang salah celananya harusnya ganti pakaian. Bukan disuruh wudhu. Diam. Baik pertanyaan kedua. Kalau yang keliru celananya. Bukankah dia wudhu sampai tiga kali? Dan yang ketiga dia sholat tidak ditegur lagi oleh Nabi? Iya. Bukankah mengenakan pakaian yang sama? Iya. Pertanyaan saya. Kalau yang salah pakaiannya. Kenapa saat yang ketiga Nabi tidak menegur lagi? Mendiamkan. Membenarkan sholat dengan pakaian yang sama. Diam. Saya bilang. Akhi disinilah pentingnya belajar hadis. Dengan mendalami ilmu hadis. Lihat asbabul wurudnya. Ternyata ketika dicek di asbabul wurud. Dia wudhu. Dia lihat belum sadar. Pada yang ketiga dia sadar. Dia lihat ternyata ketika pakaiannya kepanjangan. Saat mengusap. Membasu bagian kakinya. Ada yang tidak terbasu dengan sempurna. Ketutup oleh bagian pakaian tadi. Dia menduga ini mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi. Begitu dia basu di asolat. Nabi tidak menegur lagi. Maka yang kedua ini disimpulkan oleh para ulama. Hadis Isbal ini adalah kehati-hatian dalam ibadah. Maka antum. Tolong gunakan pakaian dengan hati-hati. Supaya tidak mengganggu dalam proses ibadah. Mungkin salah kudu terbasu dengan sempurna. Tapi saat jalan. Najis menempel tanpa antum tidak sadari. Terbawa tergusur dan sebagainya. Makanya coba bikin yang kira-kira ketika Anda digunakan. Baik digunakan. Tapi juga bisa dijadikan sebagai langkah preventif. Supaya kotoran-kotoran tidak menempel. Bikin. Saya selalu bikin pakaian itu. Misal kalau saya di atas mata kaki sedikit tuh. Tapi ya begini sifatnya fisiknya. Kadang-kadang yang melorot lagi. Kadang melorot lagi. Tapi kadang-kadang ada orang kreatif. Begitu melihat. Masya Allah digambar video. Cek-klik foto. Tampilkan. Ini Ustadz. Masya Allah. Kadang Isbal. Kadang tidak muazanah. Masya Allah. Nah itu kadang-kadang betul. Kasian gitu. Kasian. Kasian. Hidupnya masih sempat menurut saya itu. Sempat-sempat ya. Melihatin video. Masya Allah untuk cari kesalahan. Sekian menit kesekian ada. Salah keluarin. Salah keluarin. Laha ula wala kuatilabillah ya. Alhamdulillah gitu kan. Masih ada perhatian. Alhamdulillah kalau benar kan kita koreksi. Kita koreksi. Maaf. Saya salah di sini. Tolong tinggalkan pendapat saya. Yang benar yang ini. Kerjakan. Gak ada masalah. Gak ada masalah di situ. Tapi ya harus juga ditempu dengan cara yang benar. Supaya jadi baik di situ. Yang ketiga teman-teman. Itu hadis-hadis terkait dengan keindahan dalam berpakaian. Kepantasan. Inallah hajamilun yuhibul jamal. Karena itu di zaman nabi sekalipun ada yang isbal. Ada yang tidak. Itu Masya Allah. Penampilannya itu sesuai. Dengan asas kepantasan. Jadi jangan sampai anda saya ingin menjaga. Supaya tidak isbal. Masya Allah. Besok ke kantor. Pakai dasi. Pakai jas. Masya Allah. Pakai kemeja. Begitu celana ngatungnya luar biasa ke atas gitu kan. Kan gak enak dipandang juga gitu kan. Dicari yang sebaik-baiknya. Sesuainya. Terapkan dalam kehidupan yang tiga ini. Karena itu ada yang ingin ketat. Saya ingin selamat aja deh. Cari yang selamat. Saya gak mau isbal. Jangan dipersalahkan. Itu pilihan. Jangan saling mencelah. Karena itu pilihan. Dia mengambil hadis untuk yang paling ketat. Dia tafsirkan itu. Tapi juga jangan mencelah orang yang barangkali. Ya menurut dia pantasnya dia tidak isbal. Dia isbal misalnya. Jangan dicelah juga. Dan dia Masya Allah ketika mau sholat dia bersihkan. Dia gulung supaya nyaman. Enggak usah saling mencelah. Dan celahan itu justru yang mengantarkan anda ke dalam neraka. Masya Allah lewat. Hi. Di tempatan itu ada banjir juga? Enggak. Kok ngatung? Gitu. Enggak usah lah yang seperti itu. Enggak ada kerjaan. Enggak ada kerjaan. Cukup ya? Cukup dulu ya? Halo? Ya nanti kebanyakan malah kita susah beramal gitu kan? Jadi kita cukupkan dulu. Ini saya simpan. Mudah-mudahan nanti bisa dikumpulkan. Tapi staff kami merangkum ini. Dituliskan kembali. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman. Kita punya sesi namanya Quran Sonah Solution. Setiap Kamis malam Jumat. Langsung dari Bekasi. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Kadang masuk interaktif. Kadang yang seperti ini. Dikumpulkan oleh staff kami. Nanti disatukan jadi satu. Begitu malam itu kita jawab. Jadi ini bukan pertanyaan yang disiapkan. Karena sebagian mungkin yang menduga itu si Ustadz nyiapin. Begitu disiapin cari diindeks. Ya diindeks. Ini jawab dulu. Enggak. Kita enggak ada yang seperti itu. Begitu datang kita jawab. Kalau enggak ada ngapain ngumpulin masalah gitu kan? Ya teman-teman sekalian. Ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah besok terakhir kami di Bandung. Di Masjid Ar-Rahman. Kota Baru Parahyangan. Kita akan membahas tentang fikir ikhtilaf. Di persoalan-persoalan. Yang sering diperselisihkan. Kita bahas sampai kedalamannya. Dan besok juga kami akan berikan. Satu. Kami akan titipkan insya Allah. Untuk anak-anak yatim. Saya belum dapat sampai malam ini datanya. Kemudian yang kedua. Ada mungkin beberapa buku yang dibagikan. Di sana. Dan yang ketiga. Kita akan berikan hal spesial. Yang mungkin barangkali belum pernah dibuka sebelumnya. Nanti besok saya berikan gambarannya di sana. Saya kira itu dulu kawan-kawan sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti. Tanggal 19 sampai 24. Kita akan ada siaran langsung dari Auckland. Dari New Zealand. Yang bisa anda akses lewat Akhir TV insya Allah. Subhanallah. Terima kasih telah menonton.